Halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk mengganti Nama pada sertifikat yang sudah jadi Nah jadi mungkin teman-teman ya Kita sudah mengikuti suatu acara Kemudian mendapatkan sertifikat tetapi sertifikatnya Entah kemana ataupun hilang gitu ya Nah teman-teman bisa akali dengan mengganti punya orang lain Hanya mengganti nama Untuk di tutorial kali ini saya akan bagikan Mulai dari awal ya Bagaimana cara untuk menghapus Menghapus namanya supaya rapi Dan juga bagaimana cara untuk mengetahui Jenis font yang digunakan itu apa Jadi langsung saja teman-teman Nah jadi di sertifikat yang agak susah itu Ketika dia ada watermarknya ya di belakang Tetapi itu kita bisa atasi Dengan cara ini step pertama Kita akan hapus untuk namanya Kita bisa gunakan aplikasi Ataupun website online di browser ketikan Yaitu snap edit Nah seperti ini teman-teman klik enter Oke selanjutnya teman-teman masuk saja ke websitenya snap edit Tampilannya seperti ini Tonton pilih unggah gambar Oke dan nantinya saya akan menggunakan Photoshop ya teman-teman Untuk mengganti namanya Untuk yang lain teman-teman bisa sesuaikan saja Kemudian saya masukkan untuk sertifikatnya tadi Nah ini klik pilih open Oke pilih di bagian sikat Bukan yang mobile Ini untuk ukurannya bisa tonton sesuaikan Ya kita kecilkan Ini supaya lebih enak tonton bisa zoom Zoom out ya Ini menggunakan mouse lebih enaknya Baru teman-teman sikatkan Atau dihapus seperti ini teman-teman Diusap lah ya Nah seperti ini Terus sampai textnya tertutupi teman-teman Oke kalau sudah tertutup semua Ya pastikan rapi Tidak menyentuh garis yang lain Teman-teman langsung klik menghapus Nah hilangkan ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Selanjutnya teman-teman download gambarnya Dengan cara klik undo Pilih yang paling medium Karena yang besar itu berbayar ya Kita klik medium Nanti muncul seperti ini Tonton tunggu Nah sambil menunggu ini Untuk mengetahui jenis font Yang digunakan pada sertifikat Teman-teman klik undo dulu ya Undo HD Nah kita letakkan di sini Klik save Oke selanjutnya adalah Kita ingin mengetahui jenis font Yang digunakan pada font nama ya Di sertifikatnya Dengan cara teman-teman Masih di browser ketikan yaitu What the font Nah seperti ini Enter Klik masuk ke what the font Kemudian teman-teman upload Atau unggah gambarnya Gambar sertifikat tadi teman-teman Pilih ini upload an image Cari sertifikatnya Cari sertifikatnya Yang masih ada namanya Tarik ke kanan Mentok Oke kalau sudah seperti ini Teman-teman klik di sini Identify font Tunggu prosesnya Nanti secara otomatis Dia akan mengetahui Nama atau jenis fontnya Oke seperti ini Tinggal teman-teman sesuaikan Karena ini rekomendasi ya Disesuaikan yang paling benar-benar Mirip Gitu ya Oke kalau sudah seperti ini Selanjutnya cara downloadnya bagaimana Cara downloadnya Seperti ini Blok aja Nama fontnya Klik kanan Pilih salin Karena disini berbayar ya Kalau ingin mendapatkan fontnya Kita beralih ke tab lain Ketikan download Ya Yaitu download font Tinggal Pasti aja Nama Dari font tadi Tempel Klik enter Nah nanti teman-teman tinggal cari nih Klik saja Nah seperti ini Klik download Oke Nanti kalau sudah ke download Dia masuk ke sini Ya Seperti ini Mungkin contohnya Nanti cara Menginstallnya Dia supaya masuk Tinggal double klik Nah nanti Klik install disini Oke Sesudah di install Kalau teman-teman menggunakan photoshop Jangan lupa di close terlebih dahulu Supaya nge-refresh gitu ya Ngerestart teman-teman Baru selanjutnya teman-teman Klik file Pilih open Kita masukkan sertifikat Yang sudah kita hapus Namanya tadi Oke Mana tadi Nah ini klik Pilih open Baru kita tambahkan text nya Dengan memilih Font yang sudah kita download Dan kita install tadi Oke Nah seperti ini Ya Klik Tinggal disesuaikan saja Teman-teman Untuk Letaknya Oke Kalau teman-teman bingung Tinggal Disesuaikan saja ya Dengan aslinya Kurang lebih seperti ini Jadi seperti itulah teman-teman Tinggal nanti disininya Save as Rubah menjadi jpeg Ya Tinggal disimpan Oke Oke teman-teman Mungkin itu saja Yang dapat saya bagikan Di tutorial kali ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Oh iya Bagi teman-teman yang Membutuhkan Bantuan Ataupun jasa Untuk merubah Nama sertifikat Bisa hubungi Nomor di deskripsi Oke Sampai jumpa Di pertemuan kita Selanjutnya